Sejumlah mahasiswa Universitas Pancamarga atau UPM Probolinggo yang tergabung dalam Kelompok Kuliah Kerja Nyata atau KKN 2020 meluncurkan program Pojok Edukasi dan Games atau Pojok Dugim di Kampung Tangguh, Semeru, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dalam program tersebut, mahasiswa KKN mengajak sekitar 15 siswa di acara ini, yakni mulai dari siswa TK, SD, hingga SMP. Untuk menuangkan ide kreatif di masa pandemi, mahasiswa KKN 2020 UPM ini memaksimalkan lokasi kampung tangguh untuk memupuk jiwa sosial antar sesama secara langsung. Di samping itu juga sebagian dari mereka disisipi permainan tradisional seperti egrang, dakon dari biji jagung, atau membuat topeng dari bubur kertas membuat anak-anak semakin kreatif. Pojok Dugim sendiri alasan keprihatinan mahasiswa saat ini kepada para pelajar. Pembelajaran sistem daring kepada siswa yang biasanya belum memegang ponsel secara otomatis dibelikan oleh orang tuanya. Di tengah maraknya gadget di usia produktif ini, perlu edukasi langsung sehingga tetap mampu bersosial dengan lingkungannya. Menurut koordinator KKN Afgarina Laylatul Firdaus, mengatakan tujuan program Dugim adalah salah satunya dengan meminimalisir anak-anak agar tidak kecanduan terhadap handphone. Tidak berhenti di situ, Firda Sapaan Akrabnya berharap agar nantinya program yang telah dicanangkan tidak sampai di sini. Dengan diperkenalkan kembali permainan tradisional, bidang kreativitas dan edukasi turut mendukung agar peranan anak di masa belajar makin bertumbuh. Ini dalam rangka apa? Jadi kegiatan ini dalam rangka KKN, yaitu program kerja dari Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancamarka Pobolungro, sehingga dari program kerja KKN ini menghasilkan sebuah program, yaitu yang dinamakan Pojo Edu Game, seperti itu. Terus, tema yang digunakan ini apa? Yang digunakan yalah temanya One Day No Gadget, jadi satu hari tanpa gadget, tanpa HP. Jadi untuk meminimalisir anak-anak agar tidak kecanduan terhadap handphone, seperti itu. Terus, bagaimana antusiasme para peserta? Di sini para peserta sangat menyambut baik kegiatan dari program KKN kali ini, karena mereka diperkenalkan kembali dengan permainan-permainan tradisional, yaitu juga ada kekreatifitasan dan juga edukasi, sehingga mereka benar-benar mendapatkan ilmu yang kita sharekan kepada anak-anak, seperti itu. Terus, lingkungan di sini mendukung apa tidak kegiatan ini? Alhamdulillah, di sini lingkungan juga turut serta mendukung, terutama Bapak RT sendiri, karena kita berlokasi di kediaman Pak RT, di Jalan Kiai Hasan Genggong, Gangrejo, RT 2 RW 6, di kediaman rumah Bapak Muhammad Adi. Harapannya dari program KKN kali ini ialah semoga siswa, siswa-siswa mulai dari jajaran TK, SD, SMP, bisa melaksanakan terus kegiatan ini dan juga tidak hanya selesai sampai di sini saja. Apa ada hadiahnya untuk para peserta yang mengikuti? Setiap kegiatan mereka diberikan sebuah makanan, jadi setiap peserta kita membagikan makanan kepada peserta satu per satu. Dan juga di terakhir acara nanti kita membuat sebuah perlombaan di mana nanti setiap yang menang mereka akan mendapatkan sebuah kenangan-kenangan dari kita, seperti itu. Dari Progolinggo, Mas Udi NTV kita melaporkan.